Tiba-tiba, kopilot Hedy Juwantoro mendengar keributan di arah belakang. Baru saja akan berpaling, seorang lelaki berbadan tegap masuk ke dalam kopit sambil berteriak. Jangan bergerak, pesawat sudah kami bajak. Pada Sabtu pagi 28 Maret 1981, pesawat Garuda Indonesia GA-206 Tujuan Medan tinggal landas dari Bandara Talang Betutu, Palembang. Kapten pilot Herman Rante menerbangkan DC-9 Woila berisi 48 penumpang. Hari itu, Herman bersama 4 awak pesawat sedang dalam penerbangan dari Bandara Kemayoran Jakarta. Sesuai jadwal, diperkirakan mereka akan tiba di Polonia pada pukul 10 lewat 55. Tiba-tiba, kopilot Hedy Juwantoro mendengar keributan di arah belakang. Baru saja akan berpaling, seorang lelaki berbadan tegap masuk ke dalam kopit sambil berteriak. Jangan bergerak, pesawat sudah kami bajak. Sebelumnya, lima komplotan pembajak ini telah melumpuhkan seluruh penumpang dan ketiga pramugari. Salah seorang pembajak yang bernama Zulfikar, memerintahkan semua penumpang pindah ke bagian belakang. Kalian semua pindah ke belakang dan serahkan KTP kalian. Ketakutan segera terpancar dari wajah penumpang. Perasaan yang campur aduk berkecamuk di dada mereka. Di dalam kokpit, terjadi pembicaraan antara pembajak dan Kapten Herman Rante. Kapten, bawa kita ke Kolombo, Sri Lanka. Itu adalah hal yang mustahil. Ruta kami hanya penerbangan domestik. Bahan bakar pesawat kami pun juga sangat terbatas. Ya sudah, bawa kita ke Pulau Penang, Malaysia. Pokoknya terbang sejauh-jauhnya dari Indonesia. Bentang Mahrizal, salah seorang pembajak. Berita pertama pembajakan pesawat tersebar pukul 10 lewat 18 pagi. Kapten pilot A Sapari dengan pesawat F-28 Garuda baru saja tinggal landas dari Bandara Simpang 3, Pekanbaru. Jika melihat jadwal, pesawat Sapari akan segera bertemu dengan pesawat Herman dan dia akan menaikkan pesawat ke 25.000 kaki. Namun Sapari terkejut, melihat DC-9 yang dipiloti Herman tetap melaju dalam ketinggian 24.000 kaki. Dengan sigap, Sapari menghubungi Herman. Tapi jawaban yang terdengar justru kalimat putus-putus. Sesuai prosedur, Sapari langsung melapor ke Menara Pengawas Lalu Lintas Udara di Jakarta. Kejadian pembajakan pesawat tersebut sangat mengejutkan. Bukan saja untuk Garuda, tetapi juga untuk petugas keamanan. Apalagi pembajakan terjadi saat rapat pimpinan ABRI sedang berlangsung di Ambon, Maluku. Rapim itu dilakukan bersamaan dengan latihan gabungan yang melibatkan semua unsur pasukan tempur. Latihan dimulai dari Timur Timur dan dijadwalkan berakhir di Halmahera. Karena acara latihan tersebut, maka berbagai pasukan telah berangkat ke lokasi. Unsur pimpinan komando yang masih tinggal di Jakarta, tinggal wakil Panglima ABRI yang juga Panglima Kop Kamtip Laksamana, Sudomo. Begitu laporan pembajakan diterima, Sudomo meneruskan ke Beni Mudani di Ambon. Setelah berkonsultasi dengan Jendral Yusuf, Beni membacakan pengumuman. Saya diinstruksikan Menhankam memberitahu, hari ini tanggal 28 Maret 1981 pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat, terjadi pembajakan pesawat DC-9 Garuda dalam penerbangan Palembang, Medan. Pesawat ini sudah berada di Penang, Malaysia dan soal ini diambil alih Departemen Hangkam. Bunyi telepon berdering di Asramaci Jantung, Jakarta Timur pada hari Sabtu. Letnan Kolonel Sintong Panjaitan yang kakinya terpincang mengangkat telepon. Alumni AMN Manggelang 1963 tersebut, saat itu menjabat asisten operasi Kopah Sanda. Dia tidak ikut ke Ambon karena kaki kirinya sakit, dibalut gips dan terpaksa berjalan dengan tongkat karena kecelakaan sewaktu latihan terjun. Telepon memberitahu tentang dibajaknya pesawat Garuda. Berapa jumlah pembajak? Apa motivasinya? Kemana tujuan dan apa tututannya? Masih belum diketahui. Yang pasti, saya langsung diperintahkan menyiapkan pasukan. Awal tahun 1979, Sintong dipanggil Benny, selaku Kepala Pusat Intelstrat. Benny menganalisa kemungkinan timbulnya aksi teror, khususnya dalam bentuk pembajakan pesawat terbang. Karena itu, Benny memerintahkan Sintong melakukan studi banding untuk meninjau tempat latihan pasukan anti-teror di Inggris, Jerman Barat, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil studi banding tersebut, Sintong kemudian diminta mempersiapkan pembentukan pasukan anti-teror Kopah Sanda yang akan selalu siaga di jejantung. Maka, begitu telepon berdering menginformasikan berita pembajakan, Sintong langsung menyusun rencana operasi. Sore itu juga saya kumpulkan anggota yang masih tertinggal di jejantung. Kemudian saya tanya pada mereka, akan segera dilakukan operasi pembebasan Sandra? Siapa ikut? Semua yang hadir mengacungkan tangan, Sabtu malam, mereka yang terpilih diberangkatkan ke Halim. Sebelumnya, Benny telah meminjam pesawat Garuda yang sejenis dengan pesawat yang sedang dikuasai pembajak untuk tempat berlatih pasukan. Sabtu sore di Bangkok, Thailand, Anwar Salim, stasiun manajer Garuda, kaget menerima telex tentang Garuda GA206 yang dibajak. Berikut informasi dugaan pesawat tersebut menuju Bangkok. Dengan sigap, Salim menghubungi distrik manajer Suparmo, Duta Besar Letnan Jenderal Hasnar Habib, dan Letnan Kolonel Om Karoma, petugas otorita bandara Don Muang. Perasaan gelisah muncul pada mereka yang berkumpul di kantor Garuda Don Muang. Para petugas Garuda kaget ketika ada laporan masuk bahwa pesawat akan mendarat di landasan militer Utapau, Tenggara Bangkok. Mereka segera membayangkan landasan militer yang minim fasilitas pelayanan. Suparmo berhasil menghubungi Kapten Herman Rante lewat radio, menyampaikan saran agar Woyla jangan didaratkan di Utapau. Setelah berdebat, pilot kemudian bersedia ke Don Muang dan Woyla berhenti di spot A. Di ujung landasan, sekitar 2,5 meter selatan terminal utama. Di Jakarta, Sabtu pukul 19.25 malam, Kepala Bakin Jenderal Yoga Sugomo berangkat ke Bangkok. Menurut berita terakhir yang dia peroleh, para pembajak adalah lima lelaki dan berbicara bahasa Indonesia. Mereka diduga bersenjatakan pistol, granat, dan kemungkinan membawa dinamit. Para pembajak menuntut Indonesia membebaskan tahanan peristiwa Cicendo, komplotan warman, serta komando jihad. Para tahanan diminta diterbangkan ke suatu tempat di luar Indonesia sambil menyampaikan tuntutan tambahan, uang sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meledakan Woyla beserta penumpangnya. Waktu terus berjalan, dan pemerintah kemudian memilih dua langkah yang akan dilakukan. Yoga diberi tugas melakukan tawar-menawar untuk mengulur waktu. Sementara, operasi militer untuk membebaskan Sandra semakin dimatangkan. Tetapi karena pesawat tersebut di luar wilayah Indonesia, maka diperlukan persiapan, terutama izin dari negara yang bersangkutan. Sabtu, pukul 9 malam. Beni sampai di Halim dan disambut Kolonel Teddy Rusti yang menyampaikan latar belakang pembajakan. Setelah briefing, mereka kemudian menemui Sudomo yang mengatakan bahwa kepala Bakin sudah berangkat ke Bangkok. Beni lalu langsung mengungkapkan pesan Jenderal Yusuf. Apapun yang terjadi, Abri tidak akan menyerah. Baik, saya mengerti. Jawab Sudomo. Mereka bertiga kemudian menuju rumah Presiden Soeharto di Cendana. Kami masuk Cendana itu sudah pukul 10 malam lebih. Saya lihat Pak Harto juga sudah pakai saru. Kepada Pak Harto disampaikan informasi intelijen yang sudah terkumpul berikut isi tuntutan pembajak. Kepada Pak Harto disampaikan informasi intelijen yang sudah terkumpul berikut isi tuntutan pembajak. Pada bagian kesimpulan, Beni menyatakan. Ini opsion militer yang harus kita ambil. Kalau kita sampai menyerah, akan jadi presiden yang tidak baik. Dengan serius Pak Harto menjawab. Saya juga tidak akan menyerah. Beni segera menangkap partner kalimat tersebut tidak akan menyerah. Maka dia melanjutkan. Pasukan sudah kita siapkan. Opsion militer akan kita gunakan. Sudah kamu perkirakan kemungkinan berhasilnya. 50-50, Pak. Baik, laksanakan. Sejak awal Beni sudah bertekad, para pembajak akan tetap ia serang. Andaikan penumpang ada yang tidak sengaja kena tembakan, mati dan pesawatnya hancur. Serbuan akan tetap saya lakukan. Dalam perhitungannya, setiap penumpang tewas akan diberi santunan 3 atau 5 juta rupiah berikut uang asuransi. Pokoknya semua sudah saya perhitungkan. Kita memang harus mengorbankan sekian orang plus sekian juta dolar Amerika. Nanti korbannya akan kita kuburkan di taman makam pahlawan. Mereka semua toh sudah rela berkorban. Di luar ruangan, Teddy menunggu sambil gelisah. Dia melapor ke Beni mengenai pertanyaan dari Bangkok. Duta Besar Hasnar Habib minta keputusan tentang koordinasi pengendalian pembajakan. Siapa yang akan menjadi koordinator pada peristiwa ini? Pada duta besarkah? Pada yoga kah? Atau Jakarta yang pegang kendali? Dengan membentak Beni menegaskan. Di Jakarta, keputusan spontan terpaksa dia ambil dengan pengertian. Agar mereka yang di Bangkok tidak sempat berkompromi. Sekaligus mencegah jangan sampai pejabat di Bangkok melepas Woyla terbang ke negara lain. Pada kamus Beni, hanya ada satu kalimat. Ringkus pembajak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!